Israel dikabarkan kewalahan menghadapi serangan roket yang dilancarkan Hezbollah Lebanon. Saat melancarkan serangan sporadis, tak kurang dari 100 rudal ditembakkan ke wilayah Israel. Hal ini membuat kota Tel Aviv gelap gulita setelah jadi sasaran beberapa rudal canggih Hezbollah. Diketahui, pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, Hezbollah setidaknya menembakkan 100 rudal ke wilayah itu. tanpa henti. Serangan itu mengakibatkan kerusakan signifikan dan pemadaman listrik di sana. Serangan rudal itu juga menghantam maltengah kota di Ramadgan, mengakibatkan kebakaran besar. Dilaporkan, ada banyak orang mengalami luka-luka karena serangan itu. Serangan ini juga sedikitnya mengakibatkan dua warga Israel meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.